Puluhan orang tua siswa Pondok Cina 1, Depok, menangisi nasib anak-anak mereka yang terlantar karena tak bisa sekolah. Aksi mereka sebagai bentuk protes saat mendatangi kantor DPRD Kota Depok, Jawa Barat. Tangis air mata pecah saat para orang tua siswa melakukan audiensi dengan Komisi D, DPRD Kota Depok. Mereka mendatangi kantor DPRD Kota Depok mempertanyakan nasib anak-anak mereka. Para siswa SDN 1 Pondok Cina hingga kini terlantar, tak bisa belajar sejak halaman sekolah mereka tertutup revitalisasi trotoal. Apalagi bangku dan meja di dalam kelas juga dinyatakan telah diambil. Para anggota dewan pun menyarankan agar anak-anak mereka tetap bersekolah kembali Senin mendatang. Rekomendasinya pertama, anak-anak hari Senin itu bersekolah seperti biasa di sekolah SDN Pondok Cina 1. Lalu kemudian kedua, trotoal itu harus dibongkar supaya ada akses jalan masuk seperti yang mana sudah dicor yang kemarin itu harus dibongkar. Kemudian yang ketiga, kalau memang anak-anak mau bersekolah di tempat lain, paling tidaknya itu bangunan sekolah dibangun dulu. Sampai hari ini ternyata anak-anak sekolah ini, anak-anak murid ini dirumahkan. Jadi tidak ada proses belajar mengajar di situ, belajar mengajar. Karena apa? Bangku dan kursi sudah diambil secara paksa, ya menurut informasi ibu-ibu, dua atau tiga hari yang lalu. Rencananya lahan SDN Pondok Cina 1 akan dibangun Masjid Raya Depok. Siswa SD Negeri Pondok Cina 1 direncanakan pindah ke SDN Pondok Cina 3 dan 5. Namun para orang tua siswa menolak jika kegiatan belajar mengajar siswa diditipkan ke sekolah lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, AINews melapor.